Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Jam terbang tinggi tipu daya anak niada niati akhirnya hancur aib 3 tahun lalu jadi rekam jejak Berbagai fakta baru menghantami anak niada niati tak pernah terekspos publik kini nama Olivia Natania jadi solotan Apalagi dengan kasus yang kini menimpa Olivia Natania anak dari niada niati Dilansir dari palembang.tribunews.com dugaan kasus penipuan yang dilakukan oleh Natania Olivia menyeruak ke publik Bukan satu atau dua angka 225 korban dugaan penipuan yang dilakukan Olivia Natania sontak bikin publik geger Olivia Natania mengaku syok dituding melakukan penipuan hingga penggelapan uang Berbagai tuduhan tersebut pun membuat nama Olivia Natania jadi perbincangan Apalagi dengan kemunculan Agustin yang mengaku korban dari anak niada niati Saling lempar batu, sembunyi tangan Baru-baru ini melalui sang kuasa hukum Erles Rarele Pihak Olivia menyampaikan tanggapannya Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di Youtube Cumi Cumi pada Jumat 1 Oktober 2021 Erles akan mengupayakan mediasi antara Olivia dengan sejumlah pihak yang mengaku korban Mengenai laporan ini tentunya kami kalau memang seandainya itu benar kami tetap mengupayakan mediasi Kalau bisa diselesaikan dengan mediasi kenapa tidak ujar Erles Kuasa hukum Olivia menjelaskan bakal berusaha untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan Meskipun pihak korban yang diwakilkan guru SMA Olivia Agustin sudah melaporkan kasus ini ke kepolisian Jujur kami akan berusaha menyelesaikan ini dengan cara kekeluargaan bebernya Meskipun begitu Erles menyampaikan pesan agar tidak menyeret nama Andia dan niati Menurut pengakuan sang penyanyi ia tak tahu menahu perihal bisnis sang putri Ibu Nia mengharapkan agar kalau bisa Ibu Nia jangan sampai dilibatkan Karena Ibu Nia tidak pernah tahu urusan ini tandas Erles Kini mengajak damai terungkap rekam jejak kehidupan Olivia Natania Pada 2017 silam Olivia Natania pernah dilaporkan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan Kala itu Olivia Natania diduga telah membawa kabur uang 61 juta rupiah milik pelapor bernama Rani Berdasarkan laporan Rani Olivia Natania menjanjikan uang tersebut untuk mengurus pembelian tiket, visa dan enam ponsel Tentu demikian kuasa hukum Olivia Natania saat itu Muhammad Zakir menegaskan kasus yang menipa kaliannya hanya kesalahpahaman Sebenarnya ini bukan masalah tipu menipu atau penggelapan tapi lebih kepada salahpaham Makanya panggilan polisi bukan kepanggilan pemeriksaan saksi tapi lebih kepada klarifikasi Olivia Natania menjelaskan bahwa peristiwanya seperti apa sampai pada akhirnya ada laporan Beber Zakir ditemui tribunius di gedung di Reskrimun Polda Metro Jaya pada selasa 1 Agustus 2021 lalu Tak hanya itu Olivia Natania juga merasa ditipu lantaran uang 61 juta rupiah itu telah berpindah tangan ke orang ketiga Olivia Natania mengaku sudah mengembalikan sebagian uang milik terlapor agar masalah tidak berbuntut panjang Dikembalikan uangnya Olivia Natania akan kirimkan 3x3 tahap 3 juta lalu sampai sekitar 10 juta semua bukti sudah diserahkan Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Assalamualaikum bye bye